Disorotan di Kompas Petang, Sudrapang, 5 Komando Operasi Angkatan Udara 3 Marskal Buda Bobudiarto melaksanakan upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan Udara beserta Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Merauke hari ini. Rangkaian acara serah terima jabatan ini dilakukan secara tertutup di Markas Lanut Yohannes Abraham Dimara, Kota Merauke pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Komandan Lanut Merauke sebelumnya, Kolonel Herdi Arief Budianto digantikan Kolonel Argon Gogot Winardi. Sementara dan Satpom Lanut Merauke, Mayor Antariksa Irawan digantikan Mayor Fari Selamat Nuryuda. Pangkoops AU3 Marsda Bobudiarto menyebut pergantian jabatan sebagai dampak kasus penganiayaan anggota TNI AU kepada warga serta perintah dari Panglima TNI dan Kepala Staff Angkatan Udara. Pimpinan TNI menganggap kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi militer TNI AU ini sangat membahayakan persatuan bangsa. Tidak membiarkan pimpinan tertinggi itu anak buahnya yang berbuat melanggar. Dan nilai kejadian ini membahayakan bangsa? Ya, harusnya seperti itu pak. Ini akses dari kejadian ini bahaya. Ya, dimanfaatkan orang-orang yang mungkin menunggangi permasalahan ini. Kita tidak berharap, makanya pendatangan kami di sini berharap bisa membuat sejul dan permasalahan ini tidak akan berkembang yang lebih jauh. Ya, lebih jauh itu kita tidak mau. Ini bisa merusak persatuan dan persatuan nanti kalau diperlukan. Selesai melaksanakan acara serah terima jabatan, Pangkoops AU III beserta jejarannya juga bertemu langsung dengan korban Steve, korban pengeniaan oleh anggota TNI AU dan sejumlah tokoh masyarakat Papua. Dalam kesempatan ini, Pangkoops AU III menyampaikan permintaan maafnya secara langsung pada Stephen serta tokoh masyarakat Papua atau atas peristiwa ini. Gubernur Papua Lukas NMB mengapresiasi ketegasan kasau yang memperhentikan dan lanut merauke dan memproses hukum dua pelaku penganiayaan. Gubernur Papua meminta agar masyarakat tidak terprovokasi peristiwa ini dan menyerahkan proses hukum kepada pihak TNI Angkatan Udara. Selain itu, Gubernur juga berharap agar seluruh aparat pendegak hukum yang ada di Papua dapat menjadikan ini sebagai pelajaran dan refleksi diri agar ke depan hal serupa tidak terulang lagi. Keempat, Gubernur Papua juga meminta kepada seluruh warga Papua untuk tetap tenang dan terus memantau atas proses yang sedang berjalan terhadap kedua aparat TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan dan penyiksaan tersebut. Informasi lebih lengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fuchi Manupapami dari Merauke, Papua. Selamat petang, Fuchi. Pencopotan sudah dilakukan. Pangkoops AU3 juga sudah bertemu dengan Steven, keluarga dan juga tokoh masyarakat. Bagaimana sejauh ini tanggapan dari keluarga dan juga tokoh masyarakat di sana? Fuchi. Baik, selamat petang. Rahmat Ibrahim dan juga saudara dapat kami laporkan bahwa kedatangan Pangkoops AU3 Marsikal Muda Bawabudianto pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur melangsungkan serah terima jabatan kepada dan lanut dan juga dan pom dari lanut D.A. Dimara secara tertutup. Usai melakukan serah terima jabatan ini, Pangkoops langsung melakukan pertemuan dan dialog bersama tokoh masyarakat dan juga dihadiri oleh Steven dan juga keluarganya. Dalam pertemuan ini, Pangkoops AU3 menyampaikan permintaan maaf kepada Steven dan juga keluarga. Dalam hal ini, keluarga Steven pun menerima permintaan maaf dari Pangkoops AU3. Dan berikut pernyataan dari keluarga Steven. Dalam hal ini, Bapak Bukun sebagai orang tua angkat dari Steven. Berikut. Bapak Bukun sebagai orang tua angkat. Mohon maaf, yang saya terima mungkin atas anak kami. Tadi kami, Steven yang kadang-kadang maaf. Perlu Anda ketahui juga, proses mediasi kepada pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat ini telah dilakukan bahkan sebelum serah terima jabatan pada hari ini. Dimana pihak PNI AU melakukan pendekatan-pendekatan humanis agar peristiwa ini tidak dimanfaatkan dan tidak menimbulkan kericuan. Hasil dialog pada hari ini sendiri pun, tokoh masyarakat dan juga keluarga menerima permintaan maaf dan juga tokoh masyarakat Papua meminta agar peristiwa yang dialami oleh Steven ini tidak terjadi, tidak terulang lagi. dan juga proses hukum terhadap dua oknum TNI AU tetap berjalan. Baik, terima kasih Fuji Manupapami untuk laporannya langsung dari Merauke, Papua.